Hai, minyak-minyak. Konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut belajar matematika. Di bab 15 ketiga kita akan membahas mengenai integral. Kita sudah pernah belajar integral di video sebab-bab sebelumnya dan kali ini kita akan masuk ke integral yang levelnya sedikit lebih susah daripada yang kemarin. Jadi pertama saya akan mulai dengan review dulu rumus-rumus yang paling gampang, yang paling dasar, yang harus kamu hafalkan untuk memulai menghitung integral. Saya mulai terus di sebelah kanan, kita punya yang pertama. Seandainya kita punya integral dari X pangkat A, kita integralkan dari DX, maka X pangkat A punya pangkatnya itu akan tambah 1, sedangkan angka yang ada di sini akan dipindahkan menjadi desimalnya di depan. Ditambah C. C itu adalah konsonan biasa kalau misalnya kita ngomong tentang integral tidak tentu, jadi kita menggunakan C. Kalau kamu memiliki ada angka di sini, jadi kamu harus menghitung dari ujungnya dari mana ke mana. Seperti ini ya. Ini integral yang tentu. Oke. Jadi sekarang kita tidak usah ngomong tentang integral tidak tentu, batasnya, kita langsung ngomong secaranya seperti biasa. Nomor 2, seandainya kita punya integral dari 1 per X DX. Jadi kita punya 1 per X DX. Kali ini spesial. Kenapa? Karena 1 per X itu adalah X pangkat minus 1. Jadi kalau kamu X pangkat minus 1 ditambah 1 jadi 0, 1 per 0 itu tidak ada artinya. Jadi tidak bisa diintegralkan seperti itu. Nah, tapi kalau kamu masih ingat pelajaran grafik yang desi apa? Grafik apa namanya? Pembagian. Kamu bisa lihat bentuknya itu, inverse-nya itu adalah logaritma. Jadi kalau kamu punya integral dari 1 per X DX, maka hasilnya akan menjadi logaritma dari X. Logaritma dari X itu. Jadi seandainya ini bukan X, bisa mau ABC juga ini masuknya ABC. Angkanya pasti sama. Oke. Kemudian nomor 3 kita punya, apa, rumusnya mengenai trigonometri. Sin X. Nomor 4 juga sama. Cos X. Nomor 5 bukan tanjen, tapi kita punya 1 per cos kuadrat DX. Oke. Dan kita juga punya nomor 6, 1 per sin kuadrat X DX. Ya. Nah, mengenai 4 rumus ini, kita punya sin itu kalau kita integralkan menjadi minus cos X DX. Kemudian kita punya cos, kita integralkan menjadi sin X. Ah, sin X plus C. Plus C, ya. Kemudian kalau 1 per cos kuadrat, kita integralkan menjadi tanjen X tambah C. Oke. Kalau kita punya 1 per sin X kuadrat, makanya menjadi minus 1 per tanjen X plus C. Oke. Ini seandainya kita punya kesempatan untuk menggunakan rumus ini, kamu tinggal hafalkan saja ya. Nomor 7 kita punya mengenai integral dari fungsi bilangan natural. E pangkat X DX. Jadi kalau E pangkat X DX, kamu integralkan sama seperti diferensial, dia akan tetap sama isinya. Oke. E X plus C. Dan terakhir, kita kalau misalnya punya A pangkat X DX. kali ini pangkat eksponensial, ya. Eksponensial. Apa yang terjadi adalah, kamu akan mendapatkan logaritma, tapi logaritmanya di bawah. Jadi logaritmanya ada di bawah, log A. Atasnya tetap sama A X. Kemudian terus C. Nomor 8 mungkin agak susah. Jadi kalau misalnya kamu ada kesempatan mengerjakan soal nomor 8, coba kamu kerjakan bersama. Oke. Baik. Sekarang saya punya 4 soal di sebelah kiri. Kamu coba pause videonya. Kamu coba kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 kita punya soal integral dari X kuadrat per X kuadrat minus 1 DX. Oke. Jadi kita bisa memulai rumus ini dengan cara yang, misalnya ada banyak cara untuk mengerjakan soal integral. Cuman untuk perkalian pembagian integral, kamu harus banyak hati-hati. Kalau bisa kamu jangan pakai rumus pembagian integral, karena akan sangat-sangat ribet. Jadi yang biasa kita akan kerjakan, pertama adalah kita ubah soalnya menjadi bentuk yang lebih gampang dikerjakan. Kita sudah pernah belajar mengenai polinomial di awal-awal. Jadi kita misalnya bisa membagi X kuadrat dibagi dengan X kuadrat minus 1. Seandainya kita bagi, kamu bisa lihat di sini ya, X kuadrat dibagi dengan X kuadrat minus 1. Maka kita bisa mendapatkan 1, X kuadrat minus 1, dengan sisa 1. Jadi kalau kita bagi, kita akan mendapatkan 1, dengan sisanya 1 per X kuadrat minus 1. Bisa mengerti ya? Kita bisa mengubah soalnya seperti ini. Nah, kalau gitu kita punya soalnya, integral dari 1 tambah 1 per X kuadrat minus 1 di X. Oke? Nah, kalau seperti ini, kita akan lebih mudah mengerjakan. Kenapa? Karena bagian atasnya sudah tidak ada X kuadratnya lagi. Kita akan berusaha untuk menguras, mengecilkan, mengecilkan jumlah X yang ada di dalam fungsi soal kita. Oke? Kemudian kita punya soal yang berikutnya adalah, di sebelah sini, kita punya X kuadrat minus 1. Ini juga sebenarnya bisa kita pecah lagi. Ya? Kalau kita pecah, bagaimana kita pecahnya? Kita bisa ingat pelajaran, yang ini. Kita faktorisasi menjadi, seperti ininya. Nah, ingat. Kemudian kita bisa membuat pecahannya, kita ubah. Seperti ini. Masih ingat ya? Pembagian pecahan. Nah, sekarang kita tentukan nilai A dan B-nya. Seperti itu. Seandainya kita kalikan A dan B, apa yang terjadi? Kita bisa mendapatkan bagian bawahnya sama, seperti yang di atas ya. X kuadrat minus 1. Atasnya adalah, AX tambah A, tambah BX minus B. Sama dengan, 1 per X kuadrat minus 1. Sekarang kalau kita lihat angkanya, kita punya, di sini, AX tambah BX. Jadi yang ada di sebelah kiri itu, tidak ada. Jadi 0 sama dengan, A tambah B. A sama dengan minus B. Oke? Sedangkan, yang di sebelah sini, kita bisa lihat, A dikurang B, besarnya 1. Jadi seandainya kita tulis, A tambah A sama dengan 1, A sama dengan setengah. A sama dengan setengah, B sama dengan minus setengah. Maka dari itu kita bisa tulis, atasnya setengah, dan minus setengah. Oke? Setengah dan minus setengah. Nah sekarang setengahnya bisa kita keluarin, taruh di sini, sehingga membentuk, 1 dan minus 1. Ya? Dan kita bisa, hapus ininya untuk membuat, tulisan lebih jelas. Seperti ini ya. Oke. Kalau gitu kita bisa mendapatkan, fungsi yang baru, soal yang baru, sudah kita ubah menjadi seperti, ini. Oke? Jadi integral, dari 1 tambah, setengah kali, 1 per X minus 1, dikurang, 1 per X plus, 1. DX. Oke? Nah kalau sudah seperti ini, kita sudah gampang mengerjakan soalnya. Oke? Sekarang kita bisa pisah, karena kita punya integral, kita punya tanda plus di sini, kita bisa pisah ya, angkanya. Kita bisa tulis, 1 DX tambah, integral dari, setengah kita keluarin ya, integral dari, oh ya, 1 juga bisa kita keluarin. 1 dituarin, kemudian, sebelah kanannya kita punya, seperti ini. Oke? Kita punya, integralnya seperti ini. Yang di sebelah kiri, kita punya integral dari DX, itu sama dengan X, tidak ada masalah. Yang di sebelah kanan bagaimana? Kita punya setengahnya tetap setengah, tidak ada perubahan. Masalahnya adalah yang ada di dalam, integral, dalam kurung itu. Jadi bagaimana kita kerjakan? Kita menggunakan rumus, yang ada di nomor 2. Di sini ya. Di mana kita menggunakan, 1 per X sama dengan log X. Jadi kita masukkan, dikali dengan, log X minus 1, dikurang, log X plus 1. Kemudian karena dia, apa? Integral titik tetap, tambahkan C. Jadi jawaban akhirnya, adalah, X tambah, setengah kari. Kalau logaritma kita kurang, kita bisa bagi. Jadi X minus 1, dibagi, X plus 1. Kemudian ditambah dengan, C. Oke? Jadi ini adalah jawaban, akhir untuk nomor, 1. Jadi poin untuk, soal kali ini pertama adalah, kamu harus ubah, bentuk ini. Bentuk ini kamu ubah, menjadi bentuk yang lebih gampang. Kemudian bentuk yang ada di sini pun, bisa kita pecah lagi, menjadi, pempecahan desimal seperti ini ya. Kita bisa bentuk, ubah bentuknya, dan kita bisa mendapatkan, 1 logaritma, 2 logaritma di sini. Ya. Poinnya adalah, bagian atasnya, kalau kita sudah punahkan, atau X-nya, jadi sudah enak. Tinggal kita pakai rumus, nomor 2 di sini. Oke? Baik, coba kita lanjutkan, untuk soal nomor 2. Baik, untuk nomor 2, kita punya soal, integral dari, E pangkat 2X, dikurang dengan, 5 pangkat X, DX. Ya. Jadi kita bisa mulai. Pertama, kalau kita ketemu, angka, apa, logo plus dan minus, di tengah sini, simbolnya, maka kita bisa pecah. Jadi 2 bagian integral. Satu adalah integral dari 2, pangkat DX, DX ya. kemudian dikurang dengan, integral dari, 5 pangkat, DX. Oke? Jadi kita punya 2 bagian integral, yang masing-masing, bisa dikerjakan. Oke? Nah sekarang, saya mau memperkenalkan, mengenai, cara substitusi. Kalau kita punya 2X di sini, kita tidak bisa menggunakan, cara, apa, yang ada di dalam rumus seperti ini, dengan persis sama. Kenapa? Karena di sini kita punya X saja. X saja. Kalau kita punya X saja, maka di bawahnya, tidak ada apa-apa. Jadi kalau kita punya 2X, kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Caranya bagaimana, kita harus menggunakan, ini cara pikirnya saja ya, cara pikirnya saja, nanti akan saya hapus. Substitusi. Jadi seandainya kita pasang U sama dengan 2X. U sama dengan 2X. Bagaimana cara kita diferensialkan, kita turunkan menjadi 2DX. Jadi kalau kita tanya, DX itu apa sih? DX itu apa sih? DX itu adalah 1 per 2 kali DU. Kita pindahkan 2-nya ke sebelah kiri. Maka dari itu kita bisa tulis soal barunya, menjadi E pangkat U, dikali dengan, bukan DX, tapi setengah DU. Oke? Nah, kalau kita sudah punya soal seperti ini, maka kita bisa integralkan seperti biasa. Setengahnya itu kan konsonan biasa. Bisa kita pindahkan ke depan. Jadi setengahnya ke depan, dikali dengan E pangkat U. E pangkat U DU. Jadi kita punya E pangkat U. Ini tidak berubah ya, sesuai dengan rumusnya. Jadi E pangkat X, E pangkat X. Kalau kamu punya E pangkat U, jadi E pangkat U. Tidak masalah. Oke? Kemudian kalau kita sudah punya, kita balikkan. U itu apa sih tadi? U itu adalah 2X. Jadi kita pangkatkan 2X di sini. Oke? Jadi inilah jawaban untuk bagian nomor sebelah kiri. Nomor 2 sebelah kiri. Oke? Yang di sebelah kiri seperti ini. Yang di sebelah kanan kita punya, minus integral dari 5 pangkat X. 5 pangkat X. Nah, kalau kita punya integral 5 pangkat X, juga pemikirannya sama. Kita bisa pakai rumus yang ada di, nomor 8 sini ya. Nomor 8 sini. Kita punya, A nya sama dengan 5. Ini seandainya kita tulis integral dari 5 pangkat X. Langsung saja ya. Sama dengan 5 pangkat X dibagi dengan log 5. Tambah C. Sesuai dengan rumus yang ada di nomor 8. Oke? Nah, tinggal kita gabungkan sama jawabannya. Maka dari itu jawaban untuk nomor 2 di sini adalah, setengah kali E pangkat 2X, kemudian dikurang dengan 5 pangkat X dibagi dengan log 5. Tambah C. Ya, ini jawabannya. Oh ya, saya juga belum cerita mungkin sedikit ya. Ini ketika kamu mempelajari mengenai integral diferensial, kamu kadang-kadang juga harus melakukan persiapan istilahnya. Jadi kamu ada persiapan hitungan, kamu siapkan hitungan yang seperti ini, misalnya mana yang bisa disubstitusi, dan sebagainya. Banyak orang mereka langsung hafal, oh, kalau misalnya kamu punya 2 di sini, makanya kamu punya setengah di sini. Itu tahu dari mana? Nggak bisa jelasin. Kadang-kadang kalau memang kamu sudah hafal caranya, kamu mengenai hitungan tidak masalah. Tapi seandainya kamu sudah tahu bagaimana bisa mendapatkan setengah itu, kenapa dia setengah? Kenapa bukan 1 per 2X? Dan sebagainya. Kamu bisa jelaskan seperti itu ya. Oke, jadi kita lanjut untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, kita punya integral tertentu ya. Jadi ada ujungnya. Kita punya integral dari minus 3 sampai minus 1 dari 2 per 2X kuadrat tambah 1 per X dx. Jadi ini adalah integral soalnya untuk nomor 3. Nah, sama seperti yang sebelumnya, pertama kita harus bisa mengerjakan satu per satu. Sebelah kiri sebelah kanan kita kerjakan, setelah itu baru kita hitung range-nya dari minus 3 sampai minus 1. Baik, jadi kita kerjakan seperti biasa dulu. Kita punya integral dari minus 3 sampai minus 1 dari 2X pangkat minus 2 tambah 1 per X dx. Kenapa saya tulis pangkat minus 2? Untuk mempermudah hitungannya sebenarnya. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, jadi ketika kita sudah punya soal seperti ini yang kita kerjakan seperti biasa ya. Kita naikkan 1, kemudian bawahnya dibagi minus 1, kemudian tambah 1 per X. 1 per X kita integralkan jadinya apa? 1 per X kita integralkan jadi seperti nomor 2 disini kita punya logaritma. Jadi log dari X. Oke, log X. Nah, ini sejadi 2-nya kita hitung, minus 2 jadinya. Kemudian kita bisa hitung seperti ini. Oke. Nah, kita punya 3 yang belum terbiasa, kita punya X pangkat minus 1. Sebelum kita menghitung, kita bisa balikin dulu X pangkat minus 1-nya menjadi seperti ini ya. Pecahan. Ini lebih gampang kita lihatnya. 2 per X. Itu lebih gampang lihatnya. Nah, sekarang kita hitung. Kita punya yang atas dulu, masukin yang atas dulu ya. Kita punya minus 2 per minus 1 tambah log dari minus 1 diabsolutkan. Oke. Kita kurang dengan 2 per minus 3 tambah dengan log dari minus 3 diabsolutkan. Maka dari itu kita hitung 2 tambah log 1 tambah minus 2 per 3 tambah log 3. Kemudian kita punya logaritma tambah logaritma bisa kita gabung. Dan juga angkanya kita biasa. Jadi kita punya 2 dengan 2 per 3. Kita bisa buat jadi bentuk yang 6. 4 per 3. Kemudian dikurang dengan log 1 kali 3 sebenarnya log 3. Oke. sebentar ini minus 1 ya. Oke. Jadi itu jawaban untuk nomor 3. 4 per 3 minus log 3. Oke. Nah, untuk soal kali ini tidak ada C. Tidak ada C. Tidak ada konson. Kenapa? Karena sudah kita hitung secara integral tertentu. Itu sudah pasang batas dari minus 1 sampai minus 3. Jadi kita tidak perlu tulis C. Oke. Nah, poin untuk soal ini ya. Kembali kita punya pecahan yang apa bilangannya ada di bawah X-nya di bawah. Sebelum kamu menghitung kamu saya sarankan untuk mengubah bentuknya seperti bentuk biasa dulu. X pangkat minus 2. Baru kamu hitung kamu kembalikan bentuknya seperti ini. Maka dari itu akan jauh lebih gampang untuk mengerjakan. Kemudian jangan lupa ketika mengerjakan kamu harus menggunakan logaritmanya. Itu adalah bilangan absolut. Ya, karena yang namanya logaritma itu dalamnya harus bilangan absolut. Harus lebih harus bilangan mudah. Tidak boleh lebih besar lebih kecil daripada 0. Ya, jadi kalau kamu punya logaritma dari minus 1 itu tidak ada artinya. Maka dari itu kamu harus pasang sambil absolut menjadi logaritma dari 1. Logaritma dari 3. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor terakhir. Hai, kita punya soal di nomor 4. Integral dari cos kawadrat X tambah cos X DX di mana integral di scan dari 0 sampai pi per 2 atau 90 derajat. Nah, untuk soal-soal seperti ini saya harus kasih hint dulu. Biasanya kalau kamu ketemu soal pangkat dari trigonometri itu tidak masalah. Itu kalau misalnya kamu kerjakan di soal bukan integral. Kalau kamu kerjakan soal seperti persamaan kawadrat kamu akan mendapatkan bentuk ini sangat nyaman. Kenapa? Karena kamu bisa ubah. Misalnya kalau cos X-nya dibuat jadi U, makanya U kuadrat tambah U gitu kan. Bisa saja seperti itu. Tetapi untuk soal integral saya tidak menyarankan untuk mengerjakan seperti ini. Nah, yang saya sarankan adalah kamu bentuk ubah ini kamu ubah bentuk ini untuk menjadi bentuk yang tidak ada pangkatnya. Bentuk cos kawadrat datang dari mana? Ya, kalau kamu bilang cos kawadrat X tambah sin kawadrat X sama dengan 1 kamu ubah bentuknya 1 kurang sin kawadrat X kamu masih ada sampah. Kawadratnya ini tidak bisa kamu hilangkan. Jadi, yang bisa kamu gunakan di sini adalah kamu ingat rumus cos 2X. Ya, cos 2X apa rumusnya? Cos 2X sama dengan 2 cos kawadrat X minus 1. Ya, ini kamu pernah pelajari di pelajaran trigonometri awal. Ya, seandainya kita tanya cos kawadrat X itu apa sih? Cos kawadrat X adalah cos 2X plus 1 bagi 2. Oke, nah sekarang kita ubah bentuknya jadi bentuk yang seperti ini. Sama dengan integral dari 0 sampai 90 derajat cos kawadrat X nya kita ubah jadi cos 2X tambah 1 dibagi dengan 2. Sebelah kanannya tidak berubah cos X DX. Ya, nah kelihatannya memang sedikit lebih rumit lebih susah. Tapi bukannya lebih rumit sebenarnya kalau dalam kasus integral bentuk ini sebenarnya sangat mudah diintegralkan. Ya, kalau kamu punya pangkat misalnya cos kawadrat X seperti ini kamu kawadratkan kamu kan sangat repot ya. Maka dari itu disengaja siapin rumus-rumus yang susah seperti ini nomor 5, nomor 6. Ya, jadi seandainya kamu ketemu soal trigonometri yang ada kawadrat dari trigonometri sin costan langsung kamu ubah dulu ke bentuk biasa. Oke, nah kamu punya soal sudah kamu ubah. Berikutnya kita tinggal integralkan seperti biasa. Kita punya yang di sebelah oh ya kita ubah soal biar gampang lah biar gampang dilihat ya. 1 per 2 cos 2X tambah 1 per 2 tambah cos X DX nah baru kita integralkan. Kita integralkan. Kita punya cos 2X cos 2X itu kalau kita integralkan bagaimana? Kita punya 2X anggaplah ya saya kayak perumpamaan lagi ya U sama dengan 2X DU sama dengan 2DX jadi DX sama dengan setengah DU kalau kamu integralkan cos cos 2X DX ya kamu integralkan maka kamu bisa ubah soalnya menjadi cos U DU dikali setengah ya maka dari itu setengahnya yang pindah ke depan cosnya kamu integralkan cos kamu integralkan jadinya sin jadi sin U setengahnya tetap oke maka kita punya cos kawadratnya kita integralkan jadinya setengah sin 2X bagi 2 oke tambah setengahnya kita integralkan jadi setengah X tambah cos X biasa kita integralkan jadinya sin X oke jadi ini sudah kita integralkan tinggal kita ubah ke kita hitung sesuai dengan dia punya apa range nya dari 0 sampai setengah P oke nah sebelum itu saya bisa ubah yang di sebelah kiri ini jadinya 1 per 4 ya 1 per 4 sin 2X nah tinggal kita hitung di sebelah kiri kita punya yang sin 2X setengah P bagi 4 tambah setengah kali setengah P tambah sin dari setengah P oke dikurang dengan sin 0 per 4 tambah setengah kali 0 tambah sin 0 jadi sin 0 semuanya 0 0 0 jadi ini semua habis semua ya sebelah kiri itu kita punya sin P bagi 4 tambah 1 per 4 P tambah sin 91 terus kita punya sin P itu kan sin 180 alias 0 jadi kita juga habiskan ini maka jawaban akhirnya adalah P per 4 tambah 1 oke jadi jawaban untuk nomor 4 adalah P per 4 tambah 1 baik itu untuk soal dari nomor 1 sampai nomor 4 kita sudah kerjakan selesai semua jadi untuk integral kali ini prinsipnya sebenarnya tidak begitu rumit asalkan kamu sudah hafal fungsi-fungsi apa rumus-rumus awalnya yang ada di sebelah sini ya rumus awal untuk integral sin diintegralkan jadi minus cos cos diintegralkan jadi sin kemudian kamu punya 1 per x diintegralkan jadi logaritma pakai bidang absolut dan seterusnya kemudian juga kamu jangan lupa mengenai cara untuk mempersiapkan alias mensubstitusi seandainya kamu punya pangkatnya yang berubah atau misalnya yang tidak ada kamu harapkan yang tidak ada di dalam rumus kamu tidak boleh lupa untuk mengalihkan setengahnya ya jadi turunan dari pangkatnya dan sebagainya jadi ini juga harus kamu perhatikan oke baik itu saja untuk video kali ini kamu harus berhatihan untuk terbiasa dengan soal-soal integral saya akan ketemu kalian di video berikutnya terus semangat belajar bengkyo gambatik berdasai sayonara abone ol abone ol